BMKG memprediksi potensi cuaca buruk di 31 wilayah di Indonesia hingga 3 hari ke depan terjadi. Menurut BMKG, kondisi cuaca buruk dipicu peningkatan dinamika atmosfer dan dampak fenomena lanina yang masih berlangsung. Oleh karena itu, BMKG meminta masyarakat mewaspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor akibat cuaca buruk. Sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi hujan lebat, setidaknya sampai dengan 3 hari ke depan. Baik itu di Sumatera, hampir sebagian besar Sumatera, kemudian Jawa juga, hampir sebagian besar Jawa, khususnya di, ya hampir sebagian besar Jawa ya. Sulawesi, Sulawesi Selatan bagian Barat, kemudian Sulawesi Tengah, itu juga masih potensi. yang masih agak rendah potensinya justru Maluku.